Selamat melawan gelap. Terima kasih atas kehadirannya. Nama saya John Muhammad, salah satu pengundang acara ini bersama teman-teman yang lain. Hari ini kita akan memulai satu aksi. Eh, gak boleh, sorry. Satu siwaterahim, kongkong-kongkong, nongkrong, kebiasaan bro. Satu siwaterahim, kongkong, untuk saling kenal, terutama saling kenal antara kita yang sama-sama resah, sama-sama gundah. Karena demokrasi yang kita yakini hari ini, sepertinya bukan demokrasi yang kita inginkan. Kita lihat kontras dari peristiwa dua hari lalu, dimana para purnawirawan bergerombol mengepung opini publik dengan segala macam kebodohan tentang ideologi. Anda lihat bahwa, atau kita lihat sama-sama bahwa, 16 tahun setelah reformasi, melek. Langkah kita masih di sekitar istana. Sementara yang ada di dalam istana, juga adalah orang-orang yang tadinya berkumpul di pusat yang sama, LBK. Kontras, segala macam. Jadi, di sini kita mengucapkan satu monumen, yaitu bahwa di atas kecemasan ada harapan. Dan politik hanya tumbuh karena kita memelihara harapan. Malam ini, monumen itu jadi momentual, bukan karena kita berkumpul dengan banyak orang, tapi kita sama-sama percaya bahwa demokrasi hanya bisa dirawat dengan akal pikiran. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan uang, bukan dengan kekuasaan. Saya ingin meringkas pertemuan kita hari ini dengan mengatakan bahwa telah terbentuk sebuah komunitas pikiran yang berupaya untuk memelihara terang demokrasi, agar malam tidak dikuasai oleh para monster. Seminggu yang lalu, kawan kami, UBED Anom, melakukan pelatihan. Pelatihan simpel saja. Pelatihan tentang reforma agraria dan pemetaan partisipatif. Tapi, teman kami harus ditangkap polisi. Ini kejadian seminggu yang lalu. Kalau ini kejadian di tahun 96, tahun 94, mungkin itu bukan berita. Nah, tapi ini kejadian di tahun 2016. Setelah demokrasi beberapa kali dilakukan lewat pemilu, setelah partai politik bebas, dan setelah media-media bebas juga. Ternyata, kawan kami tetap harus ditangkap hanya karena mengajarkan bagaimana menyelesaikan konflik agraria. Bagaimana menyelesaikan cara-cara konflik agraria dengan memetakkan wilayah-wilayahnya. Dan sampai sekarang, alat-alatnya masih disita di Polsek Sambirjo sana. Alat-alat pelatihannya. Berbicara demokrasi, berbicara keamanan, kenyamanan, tentu bagi perempuan itu adalah hal yang kita harapkan juga. Kawan-kawan semuanya juga sudah mengetahui bahwa beberapa bulan terakhir, berbagai kekerasan terhadap perempuan mulai muncul. Tidak hanya kasus-kasus kekerasan seksual, tapi kita juga tahu bagaimana perjuangan perempuan-perempuan yang kehilangan tanahnya, yang dirampas tanahnya, yang diambil sumber-sumber kehidupannya, yang dirampas sumber-sumber airnya, yang itu sangat lekat pada kehidupan perempuan. Nah, kami di sini tentu adalah bagian untuk bagaimana kita menghidupkan kembali, menerangkan kembali, mimpi-mimpi, harapan, cita-cita-cita semuanya, bagaimana Indonesia yang kita harapkan demokratis, dan tentu saja itu adalah aman bagi orang ketika dia melakukan aktivitasnya, berekspresi, menyampaikan pandangannya, dan dia juga merasa nyaman pada ruang Indonesia yang katanya sangat indah dan luar biasa ini. Pertanggal 30 Oktober 2015, kalau kawan-kawan ingat, ada aksi buruk di sini, menuntut penolak pengaturan pemerintah nomor 78, saya salah satu di 26 yang ditangkap, yang dikriminalisasikan, mengingatkan kembali bahwa ada penangkapan paksa dan upaya mengkriminalisasi, menangkap, dan memenjarakan kita, mengadili dengan peradilan yang sesat, peradilan rekayasa, yang setiap Senin terus berjalan, ini sudah sidang ke-10 nanti, Senin depan tanggal 6 sudah sidang ke-10, bahwa benar, Indonesia, demokrasi, sudah semakin gelap. Yang perlu kita ingat bahwa demokratisasi dan deformasi juga harus menyasar pada bidang hukum. Kami menyatakan, mencatat, dari 98 sampai 2016, negara ini memproduksi 538 undang-undang. Persoalannya, dengan banyaknya undang-undang yang diproduksi, apakah situasi sosial yang kita harapkan itu sudah tersampai atau belum? Belum! Jawabannya belum, sama sekali belum. Bahkan banyak undang-undang yang diciptakan terbuang dengan sia-sia. Atau banyak undang-undang yang diciptakan justru menjadi alat legitimasi untuk represi rakyat. Dari 538 itu, ada seribu ketentuan pidana. Artinya apa? Artinya, semakin banyak ketentuan pidana yang diciptakan dalam undang-undang, maka semakin besar peran negara untuk mengontrol perilaku warga negaranya. Dan persoalannya, apakah reformasi dan demokratisasi kita sedang dalam keadaan baik-baik saja hari ini? Dengan fakta-fakta yang saya sebutkan. Jawabannya lagi-lagi, tidak. Tidak. Lawan Jokowi! Lawan! Jangan ada yang ditangkap! Jangan! Jangan ada yang ditangkap! Jangan! Terangi, Papua! Terang! Kawan-kawan sekalian, kita berkumpul di sini. Tidak susah kita rapat cuma satu kali, karena amunisi kita sudah banyak. Betul. Kita sudah berdarah-darah. Betul. Tawan-kawan, kita sudah ditangkap! Semua ada yang dijawab dengan statement dan jawaban-jawaban. Orang diundang rapat, tapi di lapangan orang tetap dirampok. Tujuh juta hektare tanah rakyat diambil. Dan Jokowi hanya sibuk ketemu pengusaha di Arab, di Amerika, di Cina, di Australia, dan di mana-mana. Air pun disampai hanya untuk agenda-agenda atas nama pembangunan. Kita akan lawan! 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 Kita tidak bisa balik! Kita tolak fitnah-fitnah yang dialamatkan kepada kita. Betul. Mau komunis, mau apapun, yang penting kami tetap maju bersama, meskipun kita pakai kumis atau tidak pakai kumis. Lawan Jokowi! Lawan Jokowi! Lawan Jokowi! Lawan! Lawan Jokowi! Lawan! Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. All right! Terima kasih. Satu nu. Saya lihat-sampai! Terima kasih.